Mencari busur kemala jilid 5. Kau. Apa-apaan kau ini? Berani kau melempar dan membuang buruanku? Hayo ganti, atau ambil kembali. Aku tak mau kau melempar buruanku, kenghu, itu milikku. Hayo ambil. Sabar, nanti dulu. Aku tak mau kalian ribut-ribut. Ribut apa si bocah membentak dan maju pula, marah. Kau yang kurang ajar membuat ribut-ribut ini, engkau gede. Kalau kau tidak membuang binatang itu rasanya mau aku berbagi adil. Kau kurang ajar, enak saja menendang harimau itu. Hayo ambil kembali atau aku menyerangmu. Wah-wah kenghu melotot dan merah mukanya. Kau ikut-ikutan membela kuyang. Kau siluman cilik ini menyuruh aku mengambil kembali. Hi, dengarkan dan buka matamu baik-baik. Harimau. Itu pangkal keributan kalian. Kalau aku tidak melemparnya tentu kalian terus pertengkar. Daripada membuat sebal lebih baik dibuang. Nah, bukankah baik dan tidak ribut-ribut lagi? Baik gundulmu anak itu memaki. Aku susah payah memanahnya, siluman gede. Kalau sekarang kau membuangnya maka aku menuntut ganti rugi. Aku tidak dapat menerima omonganmu dan ambil atau ganti yang lain. Kenghu marah. Ia menampar anak ini akan tetapi ditangkis gendewa, maju dan menotok akan tetapi bocah itu berkelit. Dan ketika kuyang terbelalak melihat itu tiba-tiba gadis ini membentak dan berkelebat memaki anak itu, betapapun merasa harimau itu adalah buruannya. Kau tak berhak ikut campur, berani kau memaki temanku. Kalau sekecil ini sudah kurang ajar tentu kalau besar semakin menjadi. Hayo pergi dan jangan turut urusan. Anak itu terkejut dan sibuk dan satu tamparan kuih yang akhirnya mengenai pundaknya. Ia terjungkal dan roboh menjerit dan marah sekali. Gadis itu tiba-tiba mengeroyuknya. Maka ketika ia meloncat bangun dan mengayunkan gendewanya segera ia memukul. Gadis itu dan kuih yang berkelit, kenghu mundur menjauh dan dua orang itu berkelahi seru. Kuih yang menggerakkan gendewanya pula menangkis dan memukul. Dan ketika masing-masing sama marah dan mengayun atau memukulkan gendewanya segera dua orang itu caci mencaci dan kenghu menonton dengan perasaan bingung. Sebenarnya pemuda ini juga marah kepada anak laki-laki keras kepala itu. Sikap dan kata-katanya dinilai sombong akan tetapi satu yang membuat ia kagum, yakni keberanian anak itu. Maka ketika ia membiarkan keduanya bertempur namun perlahan tetapi pasti kuih yang mendesak si bocah akhirnya anak ini mundur-mundur dan empat lima kali gendewa di tangan kuih yang menghajar tubuhnya. Buk-buk. Dan ketika masing-masing sama marah dan mengayun atau memukulkan gendewanya segera dua orang itu caci mencaci dan kenghu menonton. Anak ini mendesis namun daya tahan tubuhnya kuat benar. Ia terhuyung namun maju lagi dan kuih yang kagum akan keberaniannya. Memang anak ini pemberani dan gagah. Akan tetapi karena ia tak mau mengalah dan keberanian anak itu membuatnya terbakar maka sekali lagi ujung gendewa menghajar pundak, disusul tamparan kuat hingga anak itu terpelanting. Dan ketika anak itu mengeluh dan kenghu tak tahan maka pemuda ini melompat berserup pada temannya. Cukup, stop. Jangan hajar lagi. Biarkan ia pergi, kuih yang berhenti dan kasihan dia. Aku tak mau pergi, kalian licik dan curang. Aku berhak atas binatang buruanku itu, engkau seluman. Biarpun mati aku tetap di sini. Aku tak mau pergi. Nah, lihat itu, apa katanya kuih yang berseru marah. Anak seperti ini tak perlu dikasihani, kenghu, biar ku lempar ia ke dalam jurang agar tahu rasa. Jangan kenghu menangkis. Kesalahan sekecil ini tak perlu mengorbankan jiwa, kuih yang. Tahan dan jangan lempar dia ke dalam jurang, trak dua gendewa sama-sama terpental dan selamatlah anak itu dari keberingasan kuih yang. Ia meloncat bangun dan babak bengap namun bersiap dengan gendewanya di tangan, sikapnya gagah dan pandang matanya berapi. Akan tetapi karena kenghu sudah menangkis temannya memukul mundur maka pemuda ini berseru mengangkat tangan tinggi-tinggi. Cukup, aku mengalah. Biar binatang itu kuambil lagi dan dibagi dua bagianku untuk kalian semua. Jangan bertempur dan tunggu sebentar lalu ketika pemuda ini terjun dan merayap di dalam jurang, cepat namun hati-hati maka pemuda itu mengambil lagi bangkai harimau yang untung terlempar tidak. Begitu dalam, diangkat dan dibawa naik dan tampak betapa pakaian dan wajah pemuda ini kotor. Susah payah juga kenghu mengambil buruan itu. Dan ketika ia meloncat naik dan tiba di atas maka anak itu berseri-seri namun kuih yang cemberut. Nih, kalian sama-sama mendapat separoh bagianku untuk kalian berdua dan jangan bertengkar lagi. Aku tak sudi lagi menerimanya kuih yang tiba-tiba membalik dan meloncat marah. Biar dia rakus menikmati bangkai itu, kenghu. Persetan dengannya tapi awas kalau lain kali bertemu lagi. Hih, pemuda ini terkejut. Susah payah aku mengambilnya, kuih yang masa kau tinggalkan begitu saja. Aku tak butuh bangkai itu, biar tikus busuk itu melahapnya. Aku pun tak sudi anak itu tiba-tiba berteriak pula. Kalau kau menyebutnya bangkai siapa sudi makan bangkai, enci siluman. Biarlah kau yang melahapnya dan kau lah yang rakus dan awas pula kalau lain kali bertemu. Kenghu terkejut dan membelalakan matanya. Baik anak itu maupun kuih yang sama-sama meloncat dan meninggalkan dirinya. Mereka saling maki dan mengeluarkan kata-kata pedas. Dan ketika mereka menghilang di balik gunung, tinggallah dia bersama bangkai harimau dan kambing itu mendadak. Kenghu merasa gemas dan mendongkol. Bocah siluman, aku pun tak mau membawa bangkai-bangkai ini. Berikan kepada siluman betina itu. Aku tak sudi makan bangkai. Kalau begitu ku buang lagi. Keparat, aku bekerja sia-sia dan kalian enak saja meninggalkan bangkai-bangkai ini. Kenghu marah dan akhirnya ia menendang lagi bangkai harimau itu. Tidak itu saja bangkai kambing pun ditendangnya masuk jurang. Tentu saja ia tak sudi memanggul atau membawa bangkai-bangkai ini. Sementara kuih yang maupun anak itu telah meninggalkannya begitu saja. Maka ketika ia melampiaskan kemarahannya dan meninggalkan tempat itu pula pemuda ini pun berkelebat ke atas menuju puncak, memaki-maki. Ia marah merasa dipermainkan namun tentu saja kemarahannya lebih tertuju kepada anak laki-laki itu, karena betapapun. Sedikit banyak ia membela teman sendiri. Namun ketika ia mencari kuih yang di puncak ternyata gadis itu tak ada. Kuih yang, di mana kau? Tak ada jawaban. Hei, di mana kau, kuih yang? Bocah itu sudah pergi akan tetapi setelah tiga kali berturut-turut tak ada jawaban dan Kenghu menjadi khawatir. Tak mungkin kuih yang meninggalkan puncak mendadak ia mendengar pekik dan jerit temannya di tebing sebelah kanan. Cepat pemuda ini menuju ke tempat itu dan alangkah heran serta kagetnya ketika melihat temannya sedang bertanding sengit dengan seorang kakek bermuka merah. Kakek itu tertawa-tawa sementara kuih yang mati-matian menggerakkan genduanya. Senjata di tangan peletak-pletok bertemu jari-jari si kakek bagai batang bambu dipukul-pukul. Dan ketika ia tertegun dan membelalakan mata maka kakek itu terkekeh berseru. Hehehe, segala macam gendawa tak ada artinya bagiku. Kau anak kecil tak pantas memegang busur, bocah, memegang panah saja belum bisa. Hayo buang senjatamu dan cepat menyebut suhu. Suhu apa, kau tua bangka beraninya hanya kepada anak perempuan. Kalau Fang Tai Hiap ada di sini tak mungkin kau berani mengganggu aku, kakek keparat. Aku tak mau menjadi muridmu dan siapa takut padamu, krak. Kuih yang menjerit marah, gendewa patah ditangkis kakek itu dan berhentilah ketawa si kakek menjadi bentakan. Rupanya ia hendak memaksa gadis ini menjadi muridnya, ditolak dan akhirnya terjadilah pertandingan itu. Namun melihat betapa si kakek mengelak mudah ke kiri kanan, juga tangkisan atau buku-buku jarinya membuat gendewa terpental. Maka Kang Hu semakin terkejut lagi ketika busur di tangan temannya malah patah. Dan saat itu kakek ini melotot, tangannya menyambar pundak dan angin berkesur dasyat. Kuih yang berteriak membanting diri bergulingan. Akan tetapi ketika si kakek mengejar dan kelima jarinya mencengkeram ubun-ubun, Kang Hu menjadi marah maka pemuda itu membentak dan tak ayah lagi sebatang panahnya menjepret menyambar punggung tangan lawan. Kau siapa berani menghina dan main-main dengan temanku? Berhenti dan jangan menyerang. Akan tetapi Kang Hu terkejut. Kakek itu menoleh dan menampar dan panah yang menyambar patah, gagangnya menuju ke arah kuih yang sementara mata panah menyambar ke arahnya. Tentu saja ia terkejut dan menangkis, gagang gendewa dipukulkan cepat. Namun ketika ia terpelanting dan kakek itu terkekeh maka kuih yang juga mengeluh karena gagang panah menghantam pundaknya dan sejenak ia merasa remuk, terbanting dan meloncat bangun lagi. Hehehe, dua anak muda sama-sama memegang busur. Ha, siapa kau, anak muda? Seingatku pemilik Liang San tak mempunyai murid. Fang Fang bukan seorang ahli panah. Aku Kang Hu dan temanku ini kuih yang kami menjaga gunung atas perintah Fang Tai Hiap. Kau siapakah dan kenapa mengganggu temanku pemuda ini berubah pucat dan ia pun memandang kakek itu dengan gentar. Kuih yang memaki-maki dan membersihkan pakaiannya yang kotor penuh debu. Ia terbanting dan bergulingan menghadapi kakek ini. Dan ketika Kang Hu melompat di dekatnya dan gadis ini merah pada maka ia menuding dan memberi tahu. Kakek ini menghadang dan mengganggu ku di tengah jalan. Ia minta aku menjadi muridnya. Dan ketika aku menolak dan menyerangnya ia pun marah dan mempermainkan anak perempuan. Hehehe, aku tertarik melihat gerak-gerikmu itu. Kau memiliki sepasang lengan lembut namun cekatan, bocah perempuan, cocok menjadi muridku dan calon ahli panah jempolan. Aku tak memaksa kalau kau mau ikut baik-baik, tapi kau menolak. Yah, apa boleh buat harus ku beri pelajaran. Ilmumu memanah belum seahli aku. Dan kau kakek itu menuding Kang Hu. Kau pun memiliki bakat sebagai pemanah ulung, anak muda. Namun jepretanmu belum baik dan kalian harus menjadi muridku. Aku siatia wengjin, bayangan pemanah Raja Wali, tak pernah mengecewakan dalam hal memanah. Lihat ini tiba-tiba kakek itu melontarkan sebutir batu kecil, tinggi dan lenyap melesat di angkasa biru. Siapa mampu melakukan ini kalau bukan seorang ahli panah jempolan. Kang Hu membelalakan metu dan menajamkan pengelihatannya akan tetapi ia tak mampu mengikuti melesatnya batu itu. Di samping terlalu kecil juga lontaran kakek itu hebat sekali, lebih dari sepuluh pohon kelapa. Betapa hebat tenaga yang melontarkan itu. Dan ketika ia terbelalak tak tahu yang terjadi mendadak terdengar suara keras dan di langit. Biru tiba-tiba memunkrat lelatu bunga api, tujuh jumlahnya dan kemudian runtuhlah batu itu terpotong-potong. Hampir bersamaan dengan ini jatuhlah pula sebatang panah kecil, tak lebih dari sejengkal panjangnya. Dan ketika kakek itu terkekeh-kekeh dan terkejutlah Kang Hu maka pemuda ini mendecak kagum dan kuih yang juga terkejut sekali menyaksikan kepandayan luar biasa ini. Tadi dalam kecepatan yang amat mentakjubkan bagai meteor saja kakek ini menimpukan panah itu membentur atau mengejar batu kecil yang kecepatannya sebenarnya sudah sukar diikuti pandangan mata. Haha, lihat itu, mampukah kalian mencobanya? Kalau ingin yang lebih hebat lepaskan panah kalian dan aku akan menusuknya pecah tepat di tengah-tengah. Kang Hu benar-benar kagum. Tidak seperti kuih yang biarpun kagum namun sudah tidak merasa senang maka pemuda ini ingin membuktikan kata-kata itu. Ia pun mencabut dan melepaskan panahnya dengan cepat, tak memberi kesempatan kakek itu bersiap lebih dulu. Dan ketika ia berseru dan mendesingkan panahnya maka panah pemuda ini menyambar tinggi ke angkasa biru. Coba buktikan katanya. Tunjukkan kepada kami omonganmu, orang tua. Kalau kau mampu mengejar dan memanah panah ini maka kau benar-benar hebat. Kakek itu tertawa. Panah Kang Hu melesat dan tentu saja mendahului kata-katanya. Hal ini disengaja agar si kakek tak bersiap. Namun ketika kakek itu mengeluarkan sebuah gendawa kecil dan menjepret pula, lenyap menyambar maka terdengar suara tak dan, jatuhlah panah Kang Hu, tepat terbelah dua bagian belakangnya. Haha, lihat itu, apakah tidak hebat? Kang Hu terkejut sekali. Ia melihat panah si kakek menancap di tengah-tengah panahnya dan tentu saja ia kagum bukan main. Akan tetapi belum puas akan ini ia pun menjepret dan lagi-lagi berseru, cepat melebih tadi, kau memang hebat, tapi coba sekali lagi. Nih, panahku meluncur lurus, orang tua. Kejar dan runtuhkan pula. Kakek itu tersenyum. Entah kapan dicabutnya tahu-tahu ia pun telah memegang sebatang panah kecil, menyusul gerakan Kang Hu dan tiba-tiba dengan satu seruan nyaring ia melepaskan panahnya. Panah Kang Hu sudah meluncur lenyap akan tetapi terdengar. Demting keras, bunga api berpijar di depan. Dan ketika Kang Hu terkejut dan meloncat berlari maka ia mendapatkan betapa panahnya terhantam dan tersuruk patah di celah sebuah batu hitam. Haha, tawa itu menggetarkan pemuda ini. Bagaimana hasilnya, anak muda? Masihkah tidak puas? Kang Hu terguncang, benar-benar kagum. Dan ini yang terakhir, kakek itu berseru. Elang di atas itu kubidik bunggungnya, anak muda. Lihat dan mampukkah kau, singg bagai kilat menyambar tahu-tahu kakek ini melepaskan panahnya yang kecil ke arah seekor elang yang tiba-tiba berputaran di atas. Itulah elang yang tadi diincar si bocah lelaki, gagal dan kini dihantam kakek itu. Dan ketika Kang Hu terbengong betapa panah kecil itu meliak liuk, si elang terkejut dan mengelepakan sayapnya mendadak burung itu melesat ke atas akan tetapi bersamaan itu panah kecil menyambar punggungnya. Cet bluk. Kang Hu bagai mimpi saja melihat elang itu roboh dan terbanting. Memanah dengan anak panah meliak liuk baru kali itu dilihatnya seumur hidup. Juga memanah punggung burung yang sedang terbang. Maka ketika ia berseru tertahan dan kagum serta takjub, itulah ilmu memanah tingkat sempurna. Maka pemuda ini terbengong-bengong sementara kui yang juga mengerutkan kening dan terkejut. Kakek itu terkekeh-kekeh. Bagaimana, serunya? Adakah kau mampu menandinginya, anak muda? Atau siapa di dunia ini mampu mengimbangi si atia wengjin? Hehehe. Kau hebat, Kang Hu memuji jujur. Baru kali ini kulihat sebatang panah meliak liuk, orang tua. Aku suka menjadi muridmu akan tetapi dalam hal memanah saja. Bukan hanya kau, kakek itu berseru. Temanmu itu juga, anak muda. Kalian berdua harus menjadi muridku, bukan hanya ilmu memanah, melainkan juga yang lain. Aku tak sudi kui yang berseru dan tiba-tiba berkelebat pergi. Kau boleh hebat ilmu memanah namun tak mungkin menandingi pemilik liangsan, orang tua. Sekali Fang Tai Hiap ada di sini kau tak berarti apa-apa. Eh, kakek itu terkejut, marah. Kau mau pergi begitu saja? Tidak boleh, tanpa seijanku siapapun tak boleh pergi. Wutku yang terkejut, kakek itu menggerakkan tangan kanannya dan tiba-tiba serangkum angin dingin menahan gerakannya. Dari depan dan kiri kanan ia dihadang pukulan ini. Dan ketika gadis itu berteriak meloncat ke belakang, berjungkir balik maka kakek itu terkekeh dan telah berada di depannya. Hehehe, susah payah mencari murid berbakat. Sekali ketemu tak akan ku lepaskan, bocah. Kau harus ikut aku dan menjadi muridku. Kui yang marah sekali. Gendowanya telah dipatahkan kakek ini dan kini ia tak bersenjata. Akan tetapi tidak takut dan berseru keras ia menerjang dan menyerang kakek ini, dikelit dan menendang akan tetapi si kakek begitu lihai. Sambil mendoyongkan tubuhnya ke kiri kanan kakek itu berseru bahwa mau tidak mau kui yang harus menjadi muridnya. Dan ketika kui yang memaki-maki dan berkerutlah kening kenghu maka pemuda itu maju dan tiba-tiba membentak pula, membantu temannya. Orang tua, kau tak boleh memaksa. Jangan serang temanku dan berhenti dulu, aku pun ingin bicara. Haha, bicara apa? Kau pun calon muridku, anak muda. Kalian berdua harus menjadi muridku, plakduk. Kenghu terpelanting dan gendawanya terlepas mencelat, terkejut dan memekik akan tetapi kakek itu sudah menyerang dan mengejar temannya. Kui yang tak mampu mengelak lagi ketika kakek itu menotok, roboh dan berseru tertahan. Dan ketika kakek itu tertawa bergelap menendang gadis itu, berkelebat dan menotok kenghu maka pemuda ini pun terguling dan mengeluh. Sekarang kedua-duanya tak berdaya. Haha, kalian harus menyebutku suhu. Ayo panggil namaku dan kalian menjadi murid siatia wengjin. Aku tak sudi menjadi muridmu, aku tak mau belajar apa-apa. Calon guruku adalah Fang Tai Hiap, kakek keparat. Aku tak mau menjadi muridmu kui yang memaki-maki dan wajah kakek itu tiba-tiba memerah. Ia menghentikan tawanya dan mendadak menjadi bengis. Lalu ketika gadis itu masih memaki-makinya dan kenghu menjadi khawatir tiba-tiba kakek itu bergerak dan telah mencengkeram kepala gadis ini. Rambutnya dicambak. Kau tak boleh merendahkan aku seperti itu. Siapa itu Fang Fang yang kau agul-agulkan? Heh, ia anak kemarin sore yang tak perlu ku takuti, bocah. Akanku rebohkan dan kubunuh dia di depan matemu. Kalau kau tetap menolak maka kau pun kubunuh dan membalik menghadapi kenghu kakek ini pun bertanya, Bengis, kau pun tak mau menjadi muridku. Kau ingin menghina dan merendahkan aku pula? Kenghu tergetar. Setelah bergebrak dan melihat ilmu kepandayan kakek ini maklumlah dia bahwa kakek ini benar-benar lihai. Akan tetapi ia lebih tertarik ilmu panahnya itu, bukan kepandayanya yang lain. Dan karena ia menganggap bahwa Fang Fang itulah yang pantas menjadi gurunya, diam-diam bersama ku yang ia ingin menjadi murid liangsan. Maka pemuda ini menarik napas dalam berkata pucat, Hati-hati, aku pribadi ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya, siapa tidak ingin menjadi pandai. Akan tetapi aku lebih tertarik ilmu panahmu, lociampuwe. Kalau aku menjadi muridmu maka yang inginku pelajari adalah ilmu memanah itu. Yang lain, HMM, biarlah belakangan saja, gampang. Kakek itu bekerut. Kalau begitu kau tidak sungguh-sungguh, niatmu hanya setengah-setengah. Rupanya kau pun menyangsikan kepandayanku di bawah si Fang Fang itu. Aku tidak berkata begitu. Tapi sikap dan kata-katamu jelas. Hi kau bocah lelaki tak usah pelin-pelan, anak muda. Kalau begitu akan ku tunjukkan kepada kalian bahwa aku pun dapat merobohkan pemilik liangsan ini. Mari, kita tunggu di puncak dan kalau tiga hari ia tak datang kalian harus menjadi muridku. Atau, HMM, ku cari yang lain dan kubunuh kalian. Kang Hu bergidik. Sikap dan pandang matu kakek itu begitu bengis dan ia tergetar. Ancaman itu rupanya tidak main-main. Dan ketika kakek itu menyambar mereka berdua dan naik ke atas, memang gul dua anak muda ini di kedua pundaknya maka Kang Hu kagum karena dengan gerakan begitu ringan dan gesit kakek itu meluncur dan terbang ke puncak, berkelebat dan tahu-tahu telah berada di tempat tinggal bekas Dewa Matu Keranjang itu. Lalu melempar dua muda-mudi ini sambil bersungut kakek itu pun berkelebat dan duduk di ruang depan, bersilah. Kalian tunggu dan lihat di situ. Kalau Fang Fang datang akan ku hajar dia. Siapa berani merendahkan siatia wengjin? Kui yang mengeluh akan tetapi girang memandang Kang Hu. Kebetulan mereka berhadap-hadapan. Maka ketika gadis itu mendesis semoga kakek itu celaka, Kang Hu mengedip bergumam hati-hati maka dua anak muda ini saling berbisik melihat kakek itu memejamkan mata. Mereka terbanting di sudut sementara kakek itu bersilah di tengah ruangan. SST, kakek ini rupanya tidak main-main. Kalau ia berani menantang dan menunggu Fang Tai Hiap tentu ia percaya kepandayan sendiri, Kui Yang. Jangan membuatnya marah dan tunggu sampai semuanya terjadi. Aku tak sudi menjadi muridnya, biarpun ia lihai. Ia sombong dan merendahkan orang lain. Bersabarlah, tunggu sampai tiga hari dan lihat apa yang terjadi. Aku heran siapa kakek ini dan ilmu memanahnya luar biasa sekali. Kang Hu maupun Kui Yang memang tak akan mengetahui siapa kakek ini karena si Atiau Weng Jin adalah orang yang sejajar dengan mendiang Dewa Matukeranjang dulu. Hampir 40 tahun yang lalu di saat Fang Fang sendiri masih kecil sebenarnya hidup empat tokoh besar yang kepandainya setingkat. Mereka adalah Dewa Matukeranjang sendiri dan Sien Kun Butek, malaikat tanpa tanding yang suka berpindah-pindah tempat itu. Dan karena Dewa Matukeranjang menempati Liang San sebagai tempat tinggalnya maka dua yang lain, yang merupakan Su Heng dan Sute, kakak adik seperguruan, adalah si Atiau Weng Jin ini dan Hianko Sien Kun, malaikat penyuguh buah, Makim Beng. Akan tetapi dua orang ini tak pernah akur. Si Atiau Weng Jin adalah laki-laki yang suka membuat onar, kesenangannya mengambil benda-benda milik orang lain dan tak peduli kepada si empunya. Suatu hari ia memasuki kota raja membuat gempar, datang ke wujikan, gudang senjata, mengambil tiga barang keramat, yakni sebuah tombak dan hiolu, tempat abu, serta bendera kerajaan. Tentu saja perbuatannya membuat geger dan marah para perwira, diketung dan dikeroyok akan tetapi tak ada satupun yang menang. Si Atiau Weng Jin memang seorang laki-laki tangguh. Dan ketika istana akhirnya melapor dan mencari Hianko Sien Kun, Seng Su Heng maka Si Atiau Weng Jin berhadapan dengan Su Hengnya itu dan dalam sebuah pertandingan seru kakak beradik seperguruan ini nyaris sama-sama binasa. Akan tetapi munculah Dewa Matukeranjang Tan Ching Bok. Karena mendengar sepak terjang Sia Tiau Weng Jin maka kakek ini membantu Seng Su Heng. Sia Tiau Weng Jin dikeroyok. Dan karena yang maju adalah tokoh setingkat maka Sia Tiau Weng Jin terdesak dan akhirnya roboh, barang-barang curiannya dikembalikan. Kakek yang satu ini memang memiliki keanehan. Dalam setiap perbuatannya tak pernah ia sembunyi-sembunyi, semua dilakukan terang-terangan. Maka ketika perbuatannya di kota raja itu diketahui orang dan ia pun akhirnya berhadapan dengan Seng Su Heng, roboh. Setelah Dewa Matukeranjang membantu maka kakek ini berkata bahwa satu saat kelak ia akan membalas dendam, terutama kepada Dewa Matukeranjang Tan Ching Bok. Aku tak akan melupakan peristiwa ini. Kau telah mencampuri dan mengeroyok aku. Lain kali aku akan datang dan menagih hutang, Dewa Matukeranjang. Bersiaplah dan ingatlah bahwa pengeroyokanmu meninggalkan dendam di hatiku. Dewa Matukeranjang tak menjawab. Ia tahu kebiasaan buruk Sia Tiau Weng Jin ini, seorang yang sejak kecil menderita sebuah kelainan jiwa dengan suka mencuri. Apa saja yang menarik dan meliarkan matanya disambar. Kalau bukan benda-benda, keramat barangkali dibiarkan, karena biasanya setelah bosan dengan hasil curiannya itu Sia Tiau Weng Jin akan mengembalikan kepada pemiliknya. Inilah keganjilan kakek itu. Akan tetapi karena yang diambil adalah pusaka istana, Sia Tiau Weng Jin dianggap keterlaluan maka Dewa Matukeranjang tak membiarkan itu dan kebetulan dilihatnya pertandingan seru antara Sia Tiau Weng Jin roboh dan tombak serta benda-benda keramat lain dikembalikan. Akan tetapi sejak itu bayangan pemanah Raja Wali ini tak pernah muncul. Ia menghilang sejak dirobohkan Sia Tiau Weng Jin dan lawannya dan bersamaan itu hilang pula si malaikat penyuguh buah. Orang tak tahu betapa Sia Tiau Weng Jin keluar meninggalkan Tionggoan untuk merantau ke Nepal, dikuntit atau dibayangi suhengnya yang mengawasi kemanapun dia pergi. Dan ketika di perjalanan ini Sia Tiau Weng Jin bertemu Raja Nepal, diangkat dan menjadi penasihat utama. Maka sejak itu kakek ini tinggal di negeri orang dan ia menikah dengan seorang putri istana dan mendapatkan seorang anak perempuan, di mana bersamaan itu kakek ini mendapatkan seorang murid laki-laki yang dulunya adalah kacung istana dan amat disayangi. Bersamaan itu Sia Tiau Weng Jin tak pernah melakukan pencurian lagi. Hal ini disebabkan dua hal, pertama rakyat atau penduduk Nepal yang bersifat lugud, tanpa dicuri pun barang yang disuka boleh saja diambil. Ini yang mencengangkan Sia Tiau Weng Jin. Dan karena ia sudah menjadi penasihat raja dan tentu saja memiliki kedudukan tinggi, juga istri yang cantik berdarah biru. Maka kedudukannya itu menahan gatalnya tangan untuk melakukan kebiasaan aneh yang tidak terpuji itu. Perlahan-lahan kakek ini semibuh dengan sendirinya, melegakan Seng Su Heng dan tentu saja Hian Ko Sin Kunma Kim Beng tak perlu lagi menguntit atau membayangi sutenya itu. Dan ketika dilihat bahwa sutenya sudah tobat dan sadar maka pendekar ini meninggalkan Nepal dan tidak mengawasi adik seperguruannya itu lagi. Keadaan barangkali benar-benar akan baik kalau saja tak terjadi perubahan. Pertama yang mengguncang adalah wafatnya raja. Sia Tiau Weng Jin terpukul ketika tiga bulan kemudian kedudukannya diambil. Raja sekarang adalah keponakan raja lama yang diam-diam mencintai istrinya. Hal ini baru diketahui kakek itu setelah terjadi geger besar, yakni ketika kedudukannya dicopot dan raja baru merasa tak perlu seorang penasihat. Ia memiliki pembantu-pembantunya sendiri dan kakek itu diminta menanggalkan jabatan. Dan karena ia bukan bangsa Nepal dan keberadaannya mulai diusik-usik sebagai orang asing maka setahun kemudian ia diminta meninggalkan istana dan seng istri terseduh-seduh dihadapkan dua pilihan, ikut suami dan hilang semua kedudukan dan kemuliaan itu atau tetap di istana dan menjadi janda. Sia Tiau Weng Jin terpukul hebat. Ia membelalakan matu dan timbul keberingasan. Han Lun, muridnya ketakutan melihat wajah guru yang memerah. Sinar berapi yang membakar kakek itu seakan lautan gemuruh yang penuh hawa kemarahan. Siapapun yang melihat pasti gentar dan ngeri. Kakek ini berbahaya kalau sudah mengamuk. Tak ada seorang pun di Nepal yang mampu menghadapinya. Akan tetapi karena keputusan raja dijunjung tinggi semua ponggawa, tinggallah kakek itu bersama istrinya maka di dalam kamar seng istri tak dapat menentukan. Hidup di luar Nepal adalah hidup menyongsong sengsara, begitu bagi puteri yang terbiasa hidup enak ini. Aku, aku tak tahu. Kau pergilah dan biarkan aku berpikir sesaat. Suamiku, aku tak dapat menjawab saat ini. Biarlah kau berikan waktu dan aku berpikir. Tapi tiga hari lagi waktu kita habis. Aku telah memberimu kesempatan tiga puluh hari, Simuna, cukup bagimu menentukan sikap. Aku dapat membawamu ke Tionggoan dan hidup di sana. Aku memiliki sahabat dan juga seorang suheng. Dan tinggal di puncak gunung atau berbaur dengan penduduk hon sementara aku bangsa Nepal. Membiarkan mereka mengejek dan ganti mencemoh aku. Ah, berat, suamiku, aku rasanya tak sanggup. Kalau kau menempatkan aku seperti di istana ini tentu aku tak pikir panjang. Akan tetapi di puncak gunung dan berbaur dengan penduduk di sun seng. Istri menangis terseduh-seduh dan siap yao weng jin terpaku bergetar. Memang harus diakuinya bahwa istrinya yang berkulit hitam manis ini bakal menjadi orang asing di tengah pedalaman Tionggoan. Sama seperti dia yang hidup di tengah-tengah bangsa Nepal. Maka ketika ia terpaku dan tertegun membelalakan mata. Semua ini benar-benar di luar dugaan dan membantinya dari alam kenikmatan. Maka ia tiba-tiba merasa marah kepada Raja baru itu. Apa salahku dan kenapa dia tiba-tiba begini? Keparat saudaramu itu, Simona. Ia mencopot kedudukanku dan sekarang mengusirku. Biarku bunuh dia atau ku tanya sebab-sebabnya. Jangan seng istri terpakik. Membunuh Raja adalah bahaya, suamiku, rakyat bisa marah. Jangan kau kesana dan biarku pikir hal ini baik-baik. Akan tetapi kau mengulur-ulur waktu, waktu kita habis. Biar ku tanya si gila itu dan kenapa ia tiba-tiba membuatku begini? Siatiau wengjin berkelebat dan lenyaplah dia disusul jerit tangis istrinya. Dengan muka merah padam dan sinar metu berapi kakek ini memasuki ruangan di mana biasanya Raja berada, kosong dan mencari di tempat lain dan tiba-tiba ia terkejut melihat Raja bersama tiga orang pembantunya. Mereka bercakap bisik-bisik dan kakek ini menghentikan langkah, menempelkan telinga ditirai tebal dan meledaklah marahnya mendengar sesuatu yang tidak disangka. Raja menyingkirkannya karena hendak mengambil istrinya. Tiga pembantunya berbisik-bisik membicarakan dirinya, membicarakan bahwa tampak keraguan di hati Simuna mengikuti suami. Maka ketika ia memekik dan berkelebat keluar, semua terkejut dan tampak kaget maka tepat ia melayang di dekat Seri Baginda. Maka saat itulah Seri Baginda menekan sesuatu dan lantai di mana Siatiau wengjin terinjak seketika amblong dan sumur amat dalam menerima kakek ini. Siatiau wengjin mengamuk. Raja cepat menyikir dari tiga pembantunya tergopoh memanggil pengawal. Penggawah dan perwira buru-buru berlarian. Dan ketika pintu lubang menutup akan tetapi secepat itu Siatiau wengjin mencabut panah-panah kecilnya, menimpuk dan menancap di dinding. Maka dengan cepat dan luar biasa kakek ini telah menginjak dan rejungkir balik keluar, tepat di saat beberapa inci saja tubuhnya terjepit. Gemparlah istana. Kakek ini mengamuk dan pengawal maupun perwira disambar pukulannya. Panah-panah kecil dilepaskan lagi dan mereka menjerit, dada maupun leher mereka tertusuk tewas. Dan ketika kakek itu memaki-maki dan mencari seribaginda, melayang dan berkelebatan mendobrak pintu-pintu kamar. Maka Nepal dibuat geger oleh kemarahan Siatiau wengjin. Pasukan khusus menyerang keluar. Cepat dan gempar kakek itu pun dikeroyok. Puluhan bahkan ratusan pengawal mengetungnya. Akan tetapi karena ia berkepandayan tinggi dan memang tak ada yang mampu menandingi kakek ini akhirnya jatuhlah korban secara sia-sia. Balai rung menjadi ajang pembantaian. Jerit dan pekek kematian susul menyusul. Dan ketika sebentar kemudian istana. Menjadi banjir darah maka sebuah bentakan membuat kakek itu menoleh. Berhenti, dan lihat ini. Menyerah atau kami membunuhnya, Siatiau wengjin. Kau melawan istana dan menjadi pemerontak. Hentikan amukanmu atau anak ini kami bunuh. Kakek itu merah kehitaman. Di atas menara, tinggi dijaga ratusan orang tampaklah gadira mengamang-amangkan golok mengkilat di leher seorang anak perempuan kecil yang menjerit-jerit. Itulah panglima pasukan yang mengancam putrinya, Huli. Dan ketika di tempat lain terdengar jerit dan tangis melolong-lolong, itulah istrinya dalam tangkapan seorang perwira lain. Maka kakek ini benar-benar murka dan tiba-tiba dengan kecepatan kilat ia menimpukan sebatang anak panah kecil menyambar leher panglima itu. Kau bangsat keparat. Akan tetapi gadira menghindar lenyap. Begitu kakek itu menggerakkan lengannya maka panglima ini segera menghilang. Ia tak berani menangkis atau menerima serangan itu, tahu benar kelihayan Siatiau wengjin. Dan ketika kakek ini berkelebat menerjang pengawal, berjungkir balik dan membobolkan kepungan maka panglima itu muncul lagi di tempat lain. Istrinya lenyap entah kemana. Berhenti, atau kami membunuhnya. Hi, dengar kata-kata dan ancamanku, Siatiau wengjin. Jangan bergerak dan kami membunuhnya. Akan tetapi Siatiau wengjin melepas panah tanpa membalik. Dengan kepandainya yang begitu mengagumkan ia membuat panglima lengah, tak menyangka ketika tiba-tiba dari bawah ketiak menyambarlah anak panah itu. Tanpa menoleh dan hanya mendengarkan lewat pendengaran kakek ini tahu di mana lawan berada, menjentik dan meluncurlah panah kecil itu ke kepala lawan. Dan ketika panglima menjerit tertembus dahinya, roboh dan tewas maka Siatiau wengjin melesat namun sayang sekali seorang perwira di dekat panglima ini mengayunkan golok dan membabatkannya ke pinggang puterinya yang kecil. Memang telah diambil kenekatan bahwa anak itu benar-benar harus dibunuh kalau Siatiau wengjin tidak menyerah. Kerat darah menyembur dari luka menganga itu. Anak perempuan itu terbelah dan kakek ini menjadi histeris. Ia memekik dan menyambar perwira itu, satu di antara tiga pembantu raja yang tadi. Bercakap di dalam ruangan. Dan ketika pengawal itu ngeri mengayunkan golok, badan golok masih bersimbah darah maka Siatiau wengjin tak peduli dan menyambut bacokan itu dengan telapak tangannya yang hitam hangus, hoakut ciang, tangan penghancur tulang. Kraak. Golok dan kepala perwira itu sama-sama remuk. Hantaman pukulan ini membuat tubuh si perwira terjengkang, darah dan otaknya berhamburan. Dan ketika Siatiau wengjin mengguguk menyambar mayat putrinya, tak peduli darah yang membuat tubuh dan pakaiannya berlepotan maka kakek ini meraung-raung dan ia pun diserang hujan serangan oleh pasukan yang marah panglima mereka tewas. Panah dan tombak menyambar kakek ini akan tetapi Siatiau wengjin meloncat. Sekali rawup ia menangkap semua senjata-senjata itu. Lalu ketika ia memekik menimpuk dasyat maka belasan senjata itu menyambar tuannya dan mereka roboh oleh senjata sendiri. Siatiau wengjin melayang turun bersama jenazah putrinya. Ia mengamuk dan menerjang siapa saja. Tubuh dan pakaiannya yang penuh darah. Amatlah mengerikan, belum lagi wajah yang merah ke hitam-hitaman itu. Dan ketika semalam ia mengamuk dan mundurlah semua musuh-musuhnya, kakek ini benar-benar gagah berani. Akhirnya pembunuhan yang menguras tenaga ini membuat Siatiau wengjin kelelahan. Mayat putrinya tersampir di pundak dan ia terhuyung-huyung. Akan tetapi jangan coba-coba mendekati kakek ini. Siapapun yang berhadapan berarti siap menerima maut. Malam berangsur lenyap dan datanglah matahari pagi. Mayat bergelimpangan di mana-mana, tak kurang dari seribu orang. Dan ketika semua mundur dan membiarkan kakek itu jatuh terduduk, semua mengepung dari jauh maka Siatiau wengjin hampir pingsan oleh pukulan batin amat berat ini. Akan tetapi kakek itu benar-benar manusia luar biasa. Ia dikepung dan dibiarkan sehari penuh, kalau menyerang maka pasukan pun mundur. Terdengar aba-aba bahwa biarkan kakek itu mati kelaparan dan tercekik haus. Dan ketika semua ini membuat Siatiau wengjin tersiksa dan marah bukan main maka di hari ketiga di saat matahari memanggang tubuhnya ia pun roboh dan terguling. Akan tetapi tak ada yang berani mendekat. Sudah ada yang mencoba namun tiba-tiba sebatang. Panah meluncur. Perwira ceh roboh. Dan ketika kakek itu dibiarkan terguling dan siapapun gentar mendekati maka dua hari dua malam kakek ini siuman dan pingsan berulang-ulang. Busuh tak menyerangnya lagi kecuali berjaga-jaga. Siatiau wengjin bagaikan seekor hari maut lia yang dibiarkan kelaparan. Lambat tetapi pasti kakek itu bakal binasa. Semua minum dan ransum disembunyikan pasukan. Dan ketika malam keempat kakek ini menggeliat dan roboh lagi maka berkelebatlah sesosok bayangan putih menyambar. Orang tak sempat tahu karena begitu cepatnya kejadian ini. Sebuah sinar berkelebat dan pengepung terjengkang bergelimpangan. Mereka menjerit dan tumpang tindih dan bayangan putih itu melesat ke arah siatiau wengjin. Dan ketika pengawal meloncat bangun berteriak kaget maka bayangan itu menyambar mereka dan sebuah suling mendengung merobohkan prajurit-prajurit Nepal ini. Wut-wut-wut. Dengung dan bayangan putih itu menyebabkan setiap orang silau. Samar-samar mereka melihat seorang laki-laki bertubuh tegap gagah berterbangan di antara mereka. Geraknya bagai burung. Menyambar-nyambar dan sekejap kemudian kepungan cerai berai. Dengung atau suara suling itu menciptakan deru lembut, mendayu namun bergemuruh dan akhirnya seperti topan badai. Siapapun yang tersambar terlempar bergulingan. Dan ketika semua berteriak dan menyelamatkan diri maka bayangan itu telah lenyap membawa siatiau wengjin, juga mayat putrinya. Istana benar-benar gempar. Untuk kedua kalinya mereka dibuat pucat oleh kejadian ini. Rupanya ada sahabat atau teman siatiau wengjin datang, menolong dan menyelamatkan kakek itu. Dan ketika selanjutnya mereka bersiap dan melapor seri baginda, raja bersembunyi di ruang bawah tanah maka seri baginda tampak pucat dan menggigil. Ia sungguh-sungguh tak tahu bahwa sedemikian hebat ekor peristiwa itu. Jaga dan perketat penjagaan. Awas kalau ia datang lagi. Dan istirinya? Kurung ia di dalam kamar dan aku membujuknya nanti. Akan tetapi si Muna, wanita itu tewas bunuh diri. Seri baginda tertegun dan kecewa melihat betapa. Orang yang dicintainya melilitkan leher di atas Belandar. Rupanya tak kuat dan menderita guncangan batin hebat akhirnya wanita ini menggantung diri. Habislah harapannya melihat anaknya terbunuh. Dan karena mengikuti siatiau wengjin merupakan bayangan suram bagi wanita ini, lebih baik ia melepaskan hidupnya maka itulah pilihannya dan wanita ini terkulai lemas dan mati secara menyedihkan. Raja terguncang lagi. Peristiwa itu pukulan berat baginya. Dan ketika rakyat akhirnya tahu apa yang menjadi sebab amukan siatiau wengjin maka mereka tiba-tiba tak senang kepada rajanya sendiri terutama bagi mereka yang kehilangan ayah atau anak di tangan laki-laki gagah itu. Dengung ketidaksenangan ini memasuki telinga seri baginda. Raja mulai dimusuhi secara diam-diam hingga akhirnya jatuh sakit. Ancaman pembalasan siatiau wengjin masih juga merupakan bayang-bayang mengerikan. Siapa mau terbunuh di tangan laki-laki gagah perkasa itu. Dan ketika raja tak mampu bangun lagi dari sakitnya yang berat akhirnya raja meninggal dunia dan Nepal mengangkat raja baru, yang lebih bijak dan tahu perasaan rakyat. Anehnya siatiau wengjin tak pernah muncul juga. Hanlun, muridnya menghilang pula entah kemana. Dan ketika rakyat mulai tenang dan raja berganti dua kali, peristiwa itu sudah dilupakan orang. Maka 40 tahun kemudian kakek ini muncul di Liangsan, menangkap atau merobohkan Kuiyang dan Kanghu. Dua muda-mudi itu sendiri tentu saja tak tahu siapa kakek ini. Bahkan Fang Fang pun tidak. Maka ketika hari itu dilewatkan tanpa terasa dan siatiau wengjin menunggu tiga hari ternyata yang muncul kemudian adalah bocah laki-laki, si pemanah lihai yang datang ke puncak dengan beberapa hewan buruan ai pundaknya. Tentu saja kakek ini terbelalak melihat seorang anak laki-laki datang dengan langkah berani. Terbiasa naik turun gunung mendaki tempat-tempat terjal membuat anak laki-laki ini tak kesulitan mendaki Liangsan. Ia sendiri sebenarnya masih berkeliaran di tempat itu setelah tiga hari yang lalu bertengkar dengan Kuiyang, melihat betapa tempat itu sepi dan enak untuk berburu. Maka ketika ia naik ke atas dan heran melihat sebuah bangunan kecil di puncak, sunyi dan tak ada orangnya anak ini pun naik dan si kakek tiba-tiba menghilang untuk mengikuti anak itu dari jauh. Anak ini terkejut melihat Kuiyang dan Kang Hu roboh di sudut. Dua muda-mudi itu memang masih tertotok dan belum dibebaskan. Mereka juga terkejut dan heran melihat anak ini tiba-tiba di situ. Akan tetapi ketika anak itu tertawa dan meloncat ke depan maka ia menudingkan gendawanya di hidung gadis ini. Kau, haha. Kalian meringkuk seperti tikus kena perangkap. Hi, kenapa rebahan seperti ini, enci siluman. Rumah siapa ini dan tampaknya kosong pula. Apakah kalian direbohkan setan? Tutup mulutmu dan pergi dari sini. Kau tak boleh menginjakan kaki di sini, anak setan. Kakimu terlalu kotor masuk ke tempat ini. Enyahlah dan jangan banyak mulut. Ha, kau selalu memusuhiku, dan kalian tampaknya lapar. Kebetulan aku mendapatkan kelinci hutan ini dan biarku bakar di sini. Kalau kalian mau baik-baik kepada ku mungkin dapat ku tolong, tapi kalau tidak biarlah kalian menonton saja dan jangan ganggu aku. Rumah ini jelas bukan milik kalian dan menurunkan hewan buruannya serta busur di tangan anak ini tertawa-tawa melihat dua muda-mudi itu. Tertotok, jelas bersikap mengejek dan tak lama kemudian ia sudah mengumpulkan kayu-kayu kering. Di depan mereka berdua anak ini lalu membuat api unggun, lalu ketika ia menguliti dan memanggang kelinci gemuk itu, cekatan dan pandai maka Kang Hu menahan napas karena bau sedap segera keluar dan menyerang hidung. Perut pun tiba-tiba berkeruyuk, maklum tiga hari ini si kakek tak mengurus makan minum mereka. Haha, lezat sekali. Ah, gurih dan sedap benar kelinci panggangku ini. Kalau aku tidak dapat menghabiskannya sendirian bukanlah si Yautoh, unta kecil, namaku. Kui yang memaki-maki sementara Kang Hu menelan ludah dan memandang anak itu lekat-lekat. Sekarang setelah sama-sama di ruangan itu dan si bocah menikmati makanannya ia dapat memandang jelas anak laki-laki ini. Wajahnya bundar bulat dengan hidung sedikit bengkok. Alisnya hitam tebal dan kulitnya pun agak coklat kehitam-hitaman. Anak ini rupanya bukan seorang anak Han Murni, campuran dengan suku bangsa lain dan Kang Hu tertarik. Namun ketika ia mengamati dan si anak tertawa-tawa, menggigit paha kelinci yang gemuk tebal mendadak. Berkesyurangin dingin dan lenyaplah sisa kelinci di api unggun. Hi anak itu terkejut. Si Luman dari mana ini berani mengambil makananku. Kui Yang yang memaki-maki mendadak terkekeh dan terpingkala melihat bayangan si Atau Weng Jin berkelebat dan kakek itu mengambil makanan si bocah. Si Atau berlari keluar mencari kakek ini. Akan tetapi karena kakek itu lenyap dan hanya bayangannya yang sempat ditangkap anak ini maka anak itu mengejar dan mementak keluar, selinggukan. Hi, siapa berani main-main dengan aku? Setan dari mana berani mencuri makananku? Keluarlah dan hadapi aku secara jantan. Hei hei, hei 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 kui yang tak dapat menahan gelinya, mendapat kesempatan membalas. Kau berteriak-teriak tak ada gunanya, tikus cilik. Lihat makananmu yang lain lenyap pula. Anak itu terkejut dan berlari masuk. Benar saja tiga tekukur dan seekor bajeng hasil buruannya lenyap. Ia kebuakan dan memaki-maki. Dan ketika ia mencak-mencak sementara kui yang semakin terkekeh dan geli mendadak anak itu membentaknya dan genewa disambar dipukulkan ke pundak gadis ini. Diam kau dan jangan menghina aku. Kui yang menjerit. Ia kesakitan dan menyumpah serapah. Keng Hu terkejut dan mementak agar anak ini tidak memukul temannya. Akan tetapi ketika anak itu geram dan mengayunkan genewanya pula maka, buk, leher Keng Hu kena hantam. Tentu saja pemuda ini marah dan memaki-maki. Kalau saja mereka tak tertotok dan bebas bergerak pasti ia menghajar anak ini. Siaw Toh marah-marah makanannya disambar warang. Dan ketika mereka bertengkar dan ribut mulut mendadak siatia wengjin muncul. Kakek ini tertawa-tawa dan mulutnya penuh potongan daging kelinci, nikmat menggayam dan memuji masakan anak itu. Hehehe, sedap. Kau setan cilik benar-benar pandai membuat makanan mentakjubkan. Hi, aku yang mencuri dan mengambilnya, bocah. Kau siapa dan dari mana? Apakah panah di punggungmu itu benar-benar dapat kau gunakan? Anak ini terkejut, membalik. Ia telah berhadapan dengan kakek itu dan melihat potongan daging di mulut. Nikmat benar kakek ini menggayam makanannya. Akan tetapi ketika ia marah dan sadar maka ia membentak kakek itu, sikapnya yang tidak kenal takut membuat siatia wengjin kagum. Kau siapakah mengganggu anak kecil? Kenapa mencuri dan mengambil makananku? Hayo tukar atau ganti rugi? Hehehe, hahaha. Kau anak kecil tahu apa? Hi, aku mengambilnya karena lapar, bocah. Tapi kalau panggang kelincimu tidak enak tak mungkin pula kuambil. Kau pintar, rupanya anak seorang pemburu dan agaknya sudah kenal dengan calon-calon muridku ini. Bagus, nih buruanmu yang lain dan pangganglah lagi sesedap mungkin. Perutku masih lapar. Kakek itu membuang tekukur dan bajang hasil curiannya tadi dan anak laki-laki itu membelalakan mata. Tadinya ia marah dan siap menyerang kakek ini kalau saja si kakek tidak memuji-muji dan mengembalikan buruannya. Siapa tidak senang dipuji? Maka ketika ia berseri menangkap burung-burung itu, tertawa dan bangga panggang kelincinya enak. Ia pun berkata bahwa kakek itu boleh menikmati burung tekukurnya, juga tupai yang gemuk dan berdaging tebal itu. Akan tetapi jangan suruh aku merugi, masa kau makan gratisan saja. Apa yang dapat kau berikan padaku kalau kubuatkan lagi masakan yang sedap? Dan mereka ini, eh, calon-calon muridmu. Haha, benar, akan tetapi mereka kurang ajar dan masih kuhukum. Aku dapat memberimu apa saja yang kau minta? Hayo panggang mereka itu dan buatkan yang lebih enak. Anak ini tersenyum dan mengerjakan apa yang diminta. Ia melirik kenghu dan kui yang kemudian duduk memanggang daging buruan itu. Sedikit bumbu ia usapkan lembut. Lalu ketika tak lama tercium bau sedap, tekukur dan bajing itu dibolak-balik maka kakek ini pun menyambar terkekeh-kekeh. Nanti dulu, anak itu berseru. Apa yang akan kau berikan padaku sebagai penukar ini? Apa saja dapat ku berikan, uang atau baju? Baru. Wah, aku tak butuh uang, juga baju. Aku ingin. Kau mengajarkan ilmu menghilang itu apa? Benar, si bocah ternyata cerdik. Tadi kau mengambil dan mencuri makananku, kakek gagah. Pergi dan datang seperti seluman. Kau pandai menghilang. Nah, ajarkan itu dan boleh kau merasakan daging bakarku. Atau aku tak mau membuat lagi dan cukup ini saja. Kakek itu tertawa bergelaklah menepuk lantai hingga si bocah terlempar menjelat, kaget dan berseru keras akan tetapi kakek itu sudah menangkapnya lagi. Dan ketika anak ini tertawa hilang kagetnya maka kakek itu berseru padanya, tahukah kau dengan siapa kau berhadapan? Aku adalah siatia wengjin, setan cilik. Melihat panah di punggungmu mengingatkan aku akan dua calon muridku ini. Kalau ingin belajar menghilang coba dulu kepandayanmu memanah, mana lebih baik mereka itu ataukah kau? Kau ingin menguji? Tiga hari yang lalu mereka ini berebut denganku, tapi aku kalah karena dikeroyok. Tentu saja aku pandai memanah dan lihat ini cepat dan tidak terduga-duga mendadak anak itu menjepretkan panahnya ke arah kuyang. Gerakannya begitu refleks ketika menyambar busur. Dan ketika kuyang terkejut sementara kenghu juga berseru keras, kaget temannya dipanah maka anak panah mendesing namun yang menjadi sasaran adalah ikat rambut di atas kepala gadis itu. Kuyang. Sendiri tersirap dan berhenti darahnya. Siapa tidak kaget diserang seperti itu? Haha, lihat anak ini tertawa gembira. Dia pucat dan ketakutan, orang tua. Kalau aku menyerang matanya tentu mampus dan roboh dia. Tidakkah ilmuku memanah hebat? Kakek itu tertawa memuji, la bertepuk tangan dan mengangguk-angguk akan tetapi bangkit dan berkata bahwa anak itu masih bodoh. Kepandayanya memanah belum baik benar. Dan ketika anak ini mengerutkan kening dan penasaran maka kakek itu mengeluarkan sebuah panah kecil menunjuk dinding. Kau tak perlu bangga berlebihan, coba panahlah semut kecil itu tepat kepalanya. Anak ini terkejut, memelalakan mata. Semut, mana ada semut? Haha, ada tiga ekor beriringan. Di dinding itu ada semut, bocah, lihat dan dekatilah. Kalau kau dapat memanah dan tepat mengenai kepalanya barulah ilmu memanahmu hebat. Kalau tidak jangan kau sombong. Anak ini melompat dan penasaran. Ia melihat dinding yang ditunjuk kakek itu dan terkejut. Setelah dekat barulah tampak semut-semut itu, kecil beriringan dan tentu saja ia tertegun. Dari jarak empat lima tombak semut-semut ini tak kelihatan, mana mungkin dipanah, apalagi mengenai kepalanya. Maka ketika ia terkejut menahan nafas, menoleh maka kakek itu terbahak terkekeh-kekeh. Bagaimana, serunya? Mampukah kau memanah semut-semut kecil itu? Kalau tidak maka katakan menyerah saja. Binatang itu terlalu kecil, anak ini berteriak. Kau men-men, orang tua, mana mungkin memanahnya? Biarpun mereka berdua juga tak mampu memanah, apalagi tepat mengenai kepala. Haha, bagaimana kalian? Kakek itu memandang Kang Hu dan Kui Yang. Kalau dapatku bebaskan totokan kalian dan boleh makan bersama. Kang Hu dan Kui Yang membelalakan mata. Setelah kakek itu bertanya-jawab dengan si bocah mau tak mau mereka tertarik juga. Mereka pun ahli-ahli panah yang baik. Hanya dengan pengerahan tenaga saja mereka baru dapat menangkap semut-semut itu, membawa makanan dan beriringan dan anak itu rupanya memandang dengan pandang macu biasa. Dan Kang Hu yang tertarik dan penasaran tiba-tiba berseru. Kupikir kami berdua dapat melakukan itu benar, Kui Yang tak mau kalah. Rasanya aku mampu dan dapat melakukannya. Kalian dapat anak ini terkejut. Tak mungkin. Kalian bohong. Haha, berarti kepandaianmu kalah tinggi. Biarkan mereka mencobanya, bocah, minggir dan biarkan ini mereka coba. Kakek itu mengebutkan lengan bajunya dan tiba-tiba dua muda-mudi itu dapat melompat bangun. Totokan mereka dibuka dan kakek itu melempar sebuah gendawa kecil dengan anak panahnya yang kecil pula, hanya sebesar jarum. Dan ketika Kang Hu terkejut tak biasa itu maka ia terbelalak dan tampak bingung. Kui Yang juga terkejut karena selama hidup mereka tak pernah mempergunakan busur sekecil itu, busur super mini. Ayo, jangan mendorong saja. Mereka akan segera lenyap. Ini, ini, pemuda itu gugup. Anak panahmu demikian kecil, lociampuan mana mungkin dipakai. Selama hidup aku tak pernah memakai sekecil ini. Kalau begitu kau mundur dan berikan teman-mu. Aku juga sulit mempergunakannya, Kui Yang. Menggeleng dan merasa tak mungkin. Kalau kau mampu cobalah kau sendiri. Heh, belum apa-apa menyerah? Sungguh bodoh, berikan dan lihat ini si kakek merebut dan tahu-tahu gendawa super kecil itu dijepret. Anak panah melesat dan lenyap akan tetapi karena begitu kecil dan halusnya maka tak tampak apa-apa di dinding. Kakek itu tertawa bergelak sementara tiga anak muda ini terbelalak. Akan tetapi ketika Kang Hu dan Kui Yang mengerahkan pandang mati mereka maka terkejutlah mereka karena semut di tengah itu terpantek dan dua yang lain berhamburan dan lari pergi. Dengan pandang mati biasa tak mungkin kejadian itu dilihat. Hebat pemuda ini kagum dan memuji. Kau betul-betul hebat, lo ciam pual, kami mengaku kalah. Akan tetapi siau toh berlari menghampiri. Anak laki-laki ini sendiri tak melihat itu karena tak sanggup penasaran dan terkejut ketika melihat betapa anak panah kecil itu menancap di sasarannya, tepat di kepala semut yang amat kecil. Dan ketika ia tertegun membelalakan mata maka kakek itu terkekeh-kekeh berseru padanya. Bagaimana, apa yang kau lihat? Tidakkah sasaranku tepat di kepalanya? Kau mengagumkan, anak ini mendecak. Kau betul-betul hebat, orang tua. Aku tak mampu melakukan ini. Kalau begitu kalian menjadi muridku semua. Aku pun tertarik kepadamu dan kita tinggalkan tempat ini. Fang Fang tak datang. Tunggu Kui Yang meloncat mundur, bersinar-sinar. Kami berdua diminta menjaga tempat ini, lociampuwe. Kalau kau hendak mengambilku sebagai murid ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, gadis itu tak memperdulikan Kang Hu. Tak mungkin bagi kami meninggalkan tempat ini begitu saja, apakah tafang tai hiap kepada kami. Kalau kau ingin menurunkan ilmu panahmu biarlah belajar di sini dulu. Kedua, bocah siluman itu tak boleh ikut. Aku tak mau bersamanya dan kalau kau memaksa pilih saja di antara kami, aku atau dia. Kakek itu terbelalak dan bocah laki-laki itu marah. Kang Hu sendiri terkejut mendengar kata-kata temannya ini akan tetapi akhirnya mengangguk-angguk. Rupanya Kui Yang cerdik. Setelah kakek itu tampak akrab dengan lawan mereka dan betapa ilmu panah itu memang hebat sekali maka mau tak mau gadis ini tertarik juga mempelajari kepandayan itu. Harus diakui bahwa kakek ini luar biasa sekali. Akan tetapi karena kepandayannya yang lain belum tentu selihai Fang Fang maka secara cerdik dan pintar Kui Yang hendak menahan kakek itu di situ. Kalau Fang Fang datang tentu dapat dilihat siapa lebih unggul, betapapun penghuni Liang San ini bukan orang sembarangan. Dan karena Kui Yang tak menyukai anak laki-laki itu yang mengganggu dan selalu bentrok dengan mereka maka gadis ini memaksa kakek itu agar si bocah tak perlu menjadi muridnya, atau udah mundur dan keluar tak menerima kakek ini menjadi guru. Haha, hehehe, akhirnya kakek itu tertawa terkekeh-kekeh. Baru kali ini calon murid mengikat calon guru, bocah perempuan. Belum pernah ku dengar hal seperti ini diucapkan orang kepadaku. Dia menjadi muridku atau tidak terserah aku, akan tetapi aku juga menginginkan seorang murid perempuan. Hektometer, kau tiba-tiba dia memandang Kang Hu. Bagaimana pendapatmu, apakah permintaan temanmu ini ku turuti? Kang Hu menarik napas dalam, berat. Akan tetapi karena ia pun khawatir kalau anak itu semakin lihai dan sombong apa boleh buat ia pun mengikuti temannya. Aku pribadi membenarkan temanku, bocah ini selalu memusuhi kami. Kalau kami bertiga menjadi muridmu dan selalu bertengkar memang rasanya tidak baik. Kui Yang sudah merobah pikirannya, ia mau menjadi muridmu. Akan tetapi karena anak itu mengganggu dan kami juga sedang mendapat tugas menjaga tempat ini harap kau orang tua berpikir lurus dan panjang. Pilihlah di antara kami siapa yang lebih kau suka, dia atau kami. Repot, kakek itu menggaruk-garuk ubannya. Kalian berdua lebih dulu menarik perhatianku, anak muda, akan tetapi bocah ini juga tak kalah dengan kalian. Melepaskan dia rugi pula bagiku, bakatnya besar. Sedang melepaskan kalian? Ah, terus terang juga berat. Kalian tak kalah bagus. Aku jadi pusing memilih begini. Kalian bocah-bocah ingusan membuat aku serasa kopior. Aku juga tak sudi kalau dia kau ambil murid anak laki-laki itu tiba-tiba berseru. Ayahku pun. Seorang ahli panah jempolan, orang tua. Kalau ia ada di sini dan bertanding denganmu belum tentu ia kalah. Ha, siapa ayahmu kakek itu seakan teringat sesuatu? Kau dari mana dan mana ayahmu itu? Aku tak tahu di mana ia berada, ia pergi sejak lama. Justeru aku berkeliaran di sini karena mencari dan ingin menemukannya. Siapa ayahmu itu? Ahli panah dari barat, aku tak tahu namanya karena hanya ku tahu dari ibu. Wah, siapa ibumu? Ibuku sudah meninggal dunia, aku tak ingin menyebut namanya. Kakek itu tertegun, dan kenghu tiba-tiba merasa haru. Baru sekarang ia tahu bahwa anak ini seorang anak malang, ayahnya pergi sementara sang ibu meninggal dunia. Pantas gerak-geriknya begitu mandiri dan tidak kekanak-kanakan, layaknya seorang laki-laki dewasa saja. Dan kuing yang yang berkerut namun mencibir ternyata sama sekali tidak merasa iba. Dia masih marah betapa anak itu tadi memanahnya secara kurang ajar. Baiklah, kakek itu tiba-tiba mengangguk. Biar ku pikir dulu siapa di antara kalian yang lebih menarik. Karena kalian sama-sama tak bisa akur dan rupanya bermusuhan saja baiklah semalam ini ku pikir baik-baik. Aku butuh murid perempuan juga, namun kalau mendesak dan merepotkan aku agaknya anak ini lebih berharga. Kenghu terkejut dan bergebar. Kui yang juga sedikit berubah namun karena menganggap pemilik liangsan masih lebih lihai maka gadis ini menekan perasaannya. Kakek itu hanya hebat ilmu panahnya saja, bukan kepandaian lain sebagaimana misalnya Fang Fang, tokoh yang dikagumi dan terus terang ingin diwarisi ilmunya. Maka ketika kakek itu mengangguk-angguk dan malam itu mereka menunggu ternyata keesokannya kakek ini memilih siau toh, bocah lelaki itu. Berkelebat dan lenyap. Aku tak mau dibuat pusing oleh tingkah kalian, aku telah menemukan jawabnya. Biarlah anak ini menjadi muridku dan kelak ia akan mengalahkan kalian, haha. Siau toh anak lelaki itu terkejut. Semalam ia duduk di sudut bersungut-sungut, beringsut dan mau keluar akan tetapi kakek itu menggerakkan tangannya. Setiap mengebut anak itu roboh kembali. Dan ketika anak ini memaki-maki namun akhirnya diam, melempar tubuh dan tidur mendengkur maka pagi itu ia tercekat di bawah terbang. Kakek ini meluncur dan turun gunung dengan amat cepatnya. Dan bersamaan itu tentu saja Kui Yang maupun Kang Ho kecewa, terutama Kang Ho. Ia telah menjatuhkan pilihannya. Ia membawa anak siluman itu. Ah, ia bakal semakin lihai dan hebat di masa mendatang, Kui Yang, kau terlalu keras kepada kakek itu dan sekarang meninggalkan kita. Apa perdulimu gadis ini membentak dia boleh hebat tapi hanya ilmu panahnya. Kang Ho, aku sendiri lebih suka tinggal di sini menjadi murid Fang Tai Hiap. Bukankah ia sudah berjanji untuk menambah kepandayan kita? Benar, akan tetapi anak itu. Ia hanya akan pandai memanah, selebihnya tidak. Betapapun tak mungkin kakek itu mampu mengalahkan Fang Tai Hiap, i. Tiba-tiba terdengar desirangin dan Kui Yang maupun Kang Ho terkejut. Baru saja siatiau weng jin lenyap mendadak muncul kakek lain berwajah putih. Kakek ini berpakaian serba putih dan alis serta jenggot dan rambutnya putih melulu. Ia muncul bagai iblis atau siluman saja, dua anak muda ini mencelat. Akan tetapi ketika mulut dibalik kumis dan jenggot berbulu lebat itu tersenyum, disusul tawa dan kata-katanya yang renyah maka Kui Yang maupun temannya tertegun. Darah mereka serasa berhenti berdenyut melihat kakek ini, kakek berpakaian dan berpenampilan serba putih.